Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau mencoba membuat sebuah adapter atau power supply yang sering kita gunakan di pesawat elektronik yang kita siapkan yaitu sebuah trafo atau transformator kemudian dua buah Yoda dan satu elko dengan umuran 330-35 volt atau boleh juga elko yang light yang penting di atas voltaser 12 volt oke langsung saja kita sambungkan ini bagian primer yang kita sambung yaitu yang 0 dan 220 volt karena standar PLN di Indonesia oke kemudian di bagian sekunder kita gunakan dua buah dioda karena ini trafonya CT jadi kita gunakan cukup dua dioda sudah satu ampere atau setengah ampere cukup bisa karena ini membutuhkan sebuah ampere yang kecil yaitu enggak nyampe satu ampere oke dalam pemasakan dioda jangan sampai terbalik karena disitu ada katoda dan anoda kemudian kita solder subscribe to my channel and also press this bell icon dan setelah disolder itu ada kawat yang berlebih kita potong aja kemudian baru kita pasangkan kapasitornya atau elko nya jangan lupa untuk yang negatif itu kita hubungkan ke CT yang di tengah ada tulisan CT itu untuk ground sedangkan yang B plus nya kita gunakan kalau pada elko biasanya itu kakinya lebih panjang cuman lebih pasnya itu ya disitu juga ada tulisan positif dan negatifnya jadi jangan tergantung pada kakinya oke langsung kita solder setelah itu kita potong kawat yang berlebih atau kita pokokin saja karena nanti akan disambung sebuah kabel oke kita langsung tes dulu dan kita ukur berapakah keluar ketekangannya karena disini saya ambil 12 seharusnya minimal 12 volt itu keluar di sini bisa keluar 12 volt isi harusnya kita cek pakai voltmeter disitu pas sekali 12 volt oke pemikian saja tutorial singkat dari saya semoga bermanfaat dan ikuti terus video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh